Ya, jadi sebelum itu, saya kan memang sudah kerjaannya itu seperti misioneri, istilahnya ya penginjilan gitu ya, kadang juga di rumah sakit, kadang di sahabat-sahabat saya atau tim saya, di pekerjaan saya, Bible itu loh, ada amandemennya, kayak gitu loh, kok bisa tau Bible ada amandemennya, kan gitu ya, baru sekali ini saya denger gitu, berani-beraninya ini Bible dibilang ada amandemennya, kan gitu ya. Nah, ya kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru gitu. Alhamdulillah saya mulai terbukanya itu setelah ya kita saling tukar-menukar informasi, beliau mengatakan ini loh mu'alaf-mu'alaf cerdas, serjana teologi, sudah ke negara asal Bible, akhirnya sudah di mu'alaf, kenapa kan gitu ya. Saya mulai dengarkan pelan-pelan, salah satunya kan Ustadz Kainama, lalu juga Kodonditan, Ustadz Menahim Ali, Ustadz Felix Yau gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Sahabat Mualaf TV, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya, Cak Nur, di Mualaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya. Tetapi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat. Baik, mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Cak Nur. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat. Sehat, ya? Saya panggilnya apa ini? Panggilnya Bu, atau apa biasanya dipanggil? Ya, Bu Leni aja. Bu, Bu Leni aja itu ya. Masya Allah. Seperti biasanya, sebelum nanti menceritakan kisahnya, perkenalkan dulu, Taruf, kepada pemirsa Sahabat Mualaf TV, memperkenalkan diri, nama, terus asal, kemudian agama sebelumnya. Tafetul, moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, para Sahabat Mualaf TV. Nama saya Leni Wati. Latar belakang saya, dulunya saya agamanya adalah Kristen Protestan. Saya, ibu rumah tangga, saya tinggal di Surabaya. Mungkin itu, Jak Nur. Masya Allah. Ibu, dari anak keberapa? Oh, saya dari dua bersaudara, saya anak sulung, adik saya lagi. Masya Allah. Di keluarga, semuanya Nasrani atau ada, mungkin dulu ada yang Islam? Oh, kebetulan keluarga besar saya itu belum ada yang Muslim ya. Mereka kalau tidak Kristen ya, Buddha atau Konghuju ya. Karena dari keturunan Tionghoa biasanya kan aliran-aliran kepercayaan. Betul, betul. Kalau nggak Buddha, Konghuju, Nasrani lah. Seperti itu ya. Mungkin bisa berbagi kisahnya kepada Sahabat Mualaf TV. Gimana sih, pada akhirnya masuk Islam? Munggu. Oke, terima kasih waktunya. Jadi, saya dari kecil itu sudah diantar papa saya ke gereja. Jadi, saya pun mengikuti semua kegiatan di gereja. Sampai saya remaja, juga saya aktif. Lalu, saya juga pernah mengajar sekolah minggu ya, atau menjadi guru sekolah minggu. Lalu, selanjutnya saya juga aktif di sekolah Kristen. Juga saya di gereja Ripong gitu ya. Nah, jadi secara rohani orang melihat saya itu mungkin sudah kuat gitu ya imannya gitu loh. Jadi, begitu saya dapat hidayah, otomatis kan orang heran gitu ya. Orang heran dan bertanya-tanya. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa namanya hidayah itu memang kadang secara logika tidak masuk akal gitu loh. Karena dulu pun saya kalau melihat teman saya yang dapat hidayah, saya sebagai orang yang dulu seiman tentunya juga nggak terima istilahnya gitu ya. Nah, Alhamdulillah hidayah itu sekarang ada pada saya gitu loh. Jadi, kalaupun saya mengalami hal yang sama ya saya bisa merasakan gitu ya. Di mana ceritanya seperti ini. Sebentar, saya potong ya maaf ya. Itu tahun berapa? Maksudnya? Ketika persehatan. Oh, saya siadat tepatnya 17 Juni 2021. Jadi, baru satu tahun. Baru satu tahun ya? Iya, baru satu tahun. Lanjut, moga. Iya, jadi sebelum itu saya kan memang sudah kerjaannya itu seperti misioneri istilahnya ya penginjilan gitu ya. Kadang juga di rumah sakit, kadang di sahabat-sahabat saya atau tim saya di pekerjaan saya gitu ya. Lalu, biasanya mereka juga hanya mantuk-mantuk gitu ya, mengangguk-angguk. Mungkin ya hormat sama saya mungkin nggak berani mendebat juga, nggak mau rame gitu. Dan mungkin mereka juga menghormati saya, tapi juga mereka nggak percaya gitu ya. Mereka juga nggak beralih iman. Sampai ya satu hari saya bertemu dengan seseorang yang waktu saya mulai menginjil itu, orang tersebut berbalik untuk mulai ya nggak berdebat sih. Cuman kita ini tukar pikiran. Cuman lebih berani dalam artian itu memberikan masukan-masukan yang saya selama ini nggak pernah gitu ya. Salah satunya, oh Bible itu loh ada amandemennya, kayak gitu loh kok bisa tau Bible ada amandemennya kan gitu ya. Baru sekali ini saya denger gitu, berani-beraninya ini Bible dibilang ada amandemennya kan gitu ya. Loh ya kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru gitu. Nah lalu selalu berlanjut saya juga cerita tentang jaminan keselamatan, terus teman saya juga cerita ya karena kita intinya itu nggak ada feeling apa-apa, nggak tujuannya bukan saling menyakiti juga teman saya ini agak keras juga memberitakan tentang isi Al-Quran gitu ya. Nah salah satunya kan ya di Al-Quran tercatat kalau orang belum beriman kepada Allah itu nantinya juga jadi bahan bakar di neraka kan gitu ya. Itu kan ada ayatnya lah. Saya juga mikir loh menurut iman saya juga kan orang yang nggak beriman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan juga masuk neraka kan gitu ya. Nah jadi ya saya ya waktu itu ya biasa-biasa saja gitu. Lalu Alhamdulillah saya mulai terbukanya itu setelah ya kita saling tukar-menukar informasi. Beliau mengatakan ini loh mu'alaf-mu'alaf cerdas, serjana teologi, sudah ke negara asal Bible, akhirnya sudah di mu'alaf, kenapa kan gitu ya. Saya mulai dengarkan pelan-pelan, salah satunya kan Ustadz Kainama, lalu juga Kodonditan, Ustadz Menahim Ali, Ustadz Felix Yau gitu kan. Ada yang terbaru kemarin? Siapa namanya? Danjem Muna, Danjem Muna, Neta Danja ya. Danjem Muma. Ya itu jadi waktu saya mempelajari Al-Quran, saya baca Al-Quran ya baru terjemahnya ya karena kan tidak mengerti bahasa Arab. Saya baca sekilas gitu, walaupun ya memang kan menurut saya kan beda. Kalau saya di Alkitab itu kan seperti cerita ya Pak ya, jadi dari depan saya, belakang itu kayak runtut gitu loh. Makanya kemarin ngobrol sama Kodondi baru sampaikan kalau Alkitab itu kan kayak histori, kayak sejarah. Kalau Al-Quran itu kan memang wahyu, jadi hanya sepotong-sepotong, makanya di beberapa surah itu ada hal yang sama. Nah singkat cerita, justru karena di Bible itu ada terjemahan yang semestinya itu menyebutkan istilahnya itu nubuatan ya Pak ya, nubuatan tentang Nabi Muhammad gitu ya. Tapi di situ malah diterjemahkan itu kata-kata yang lain. Nah itu yang membuat saya mulai berpikir loh, kenapa kok ada seperti ini gitu loh. Nah itu yang paling tidak itu membuat saya tuh lebih apa ya, lebih mencari gitu loh Pak. Jadi enggak asal nerima gitu, Cak Nur gitu loh. Nah singkat cerita, saya ini orangnya juga mungkin sedikit perfect gitu ya. Jadi saya tahu kalau jadi umat Islam itu kan syariahnya banyak Pak. Salah satunya kan sholat kan gitu ya, sholat. Dan sholat itu harus wudhu. Nah saya seumur-umur enggak pernah ya Pak ya. Jadi saya bayangin, aduh ribetnya, nama lagi perempuan gitu ya. Jadi sebelum saya memberanikan syahadat itu, saya searching dulu, googling dulu. Wudhu itu caranya gimana, terus kegeraannya apa, lalu apa itu, sholat itu apa. Mulai dari sholat subuh, dua rokaat gitu ya Pak. Nah karena saya ini juga. Itu sebelum syahadat ya? Sebelum, sebelum syahadat Pak gitu loh. Karena teman saya bilang kalau sudah syahadat itu langsung loh ya, sholat loh ya. Itu sudah aturannya gitu. Wah ini kan berarti enggak main-main kan gitu ya. Jadi saya harus mempersiapkan dulu gitu ya. Selain juga persiapan ini ya apa maksudnya, hati juga ya. Karena kan tidak mudah ya kita hijrah seperti itu gitu loh. Nah sebelum itu kan saya googling Mu'alaf Center ya Pak ya. Karena saya tahu bahwa nanti kalau melakukan administrasi perubahan itu harus ada lembaga yang menerbitkan sertifikat. Nah itu saya googling, ada namanya Pak Ustadz Agung Heru, lalu Pak Siapalaki saya lupa yang ketiga itu Ibu Can Yungli. Nah terus khusus wanita. Nah saya merasa seperti saudara karena bahkan sama-sama Tiongwa gitu loh. Nah Alhamdulillah akhirnya langsung, itu kan ada nomor WA. Saya langsung chat beliau, lama nggak dibalas-balas, tiga hari, empat hari gitu ya. Saya kan perkenalkan, Ibu saya buleni usia segini, lalu saya dari keturunan Tiongwa gitu ya, supaya berarti sama kan gitu ya, terus saya cerita, saya pengen belajar mengenai iman Islam, mungkin bisa dibantu. Berapa hari gitu baru dibalas, oh iya maaf ini saya lagi sakit katanya gitu ya. Terus akhirnya malah teleponan langsung seperti saudara gitu loh Pak, karena Ibu Tani Yungli saya manggilnya kan Cece ya, itu kan juga ramah orangnya, nah itu saya dibimbing, berapa kali itu saya ditelepon, saya dijelaskan, begini me, saya mimpin juga, jadi saya dijelaskan, tahu-tahu saya diajak kajian. Ih loh me ada kajian katanya gitu, di base camp yang di Jeket Juanda itu, nah itu terus, wala C, saya belum siap loh C, saya bilang gitu, oh gimana ya, tapi... Itu belum sempat saya ada dulu? Belum, ceritanya ini mau ditodong siadat ini gitu loh Pak, jadi Cece bilang gini, kan dia bilang siaratnya siadat itu foto 3x4, 2 lembar, lalu apa itu, foto KTP atau foto KK, itu saya udah disiapkan semua. Betul itu Pak, betul itu, enggak, diutamakan siadatnya dulu, baru nanti nyusul enggak? Nyusul itu, nyusul. Bisa nyusul, cuman kan saya ini orangnya harus tak siapin aja, habis itu, Cece bilang gini, enggak apa-apa deh, datang aja kajian, kalau belum siap siadat ya enggak apa-apa, ikut kajian aja, terus tapi kalau emang udah siap, semua sekalian siadat aja gitu. Terus ya, saya kan enggak pernah pakai hijab ya Pak, terus saya, Cece saya enggak punya hijab, enggak apa-apa nanti saya sediakan, ya itu, Alhamdulillah, terus ikut kajian itu langsung, kebetulan ada dua temannya nih, perempuan-perempuan dua waktu itu, yaitu Alhamdulillah tanggal hari Kamis, ya itu hari Kamis, ini sekarang juga hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, yaitu setelah isyak ya, ada kajian, Alhamdulillah, saya siadat Pak, waktu itu. Masya Allah, luar biasa. Gimana rasanya setelah, apa, berikrar, Ibu merasakannya seperti apa? Ya, yang pasti itu sebenarnya sebelum siadat itu kan saya sudah, apa ya, maksudnya itu, dengan iman saya yang lama itu kan saya sudah mulai ragu ya Pak ya, tapi untuk saya bersyadat itu saya, maksudnya itu belum berani, belum siap, jadi di tengah-tengah itu sebenarnya saya ini juga bingung nih ya, ini doanya ke siapa kan gitu ya, saya nyebut Allah belum siadat gitu ya, ya jadi begitu selesai siadat, tentu saja saya yang pasti lega ya Pak, Alhamdulillah saya maksudnya bukan ateis atau di tengah-tengah galau gitu ya, tapi ya saya punya kewajiban kan untuk menjalankan syariah gitu ya, untuk sholat yang utama, lalu juga mulai belajar membaca Al-Quran ya, mulai dari ikro gitu Pak, nah Alhamdulillah saya tuh ya memang saya suka belajar bahasa gitu ya, saya walaupun Tiong'ua nggak bisa bahasa Mandarin, tapi waktu saya sempat belajar Mandarin cuman ya emang sulit gitu ya, terus saya belajar Al-Quran ini, ya emang bagi saya akan belajar bahasa asing ya Pak ya, tapi bedanya kan kalau Al-Quran ini ada pahalanya kan gitu ya Pak, jadi saya lebih semangat gitu loh. Betul, 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 dihitung, dihitung pahala kita belajar Al-Quran itu. Ya itu Cak Nur gitu loh. Jadi pada saat, setelah syarat itu ibu langsung cari guru, atau belajar sama siapa di situ? Yang membimbing ibu? Ya selama ini ya intinya itu kan saya kalau guru, guru itu sementara guru ini, guru apa, ngaji gitu loh Pak, tapi ngaji baca, kalau yang tentang kajian-kajian kan guru banyak Pak di Youtube gitu ya, jadi saya ya searching aja Youtube Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Adul Somat gitu ya itu, kadang juga diundang sama Ustaz Heru di Zoom, karena dulu kan memang semua masih online gitu ya, nah itu yang sementara ya masih banyak hal yang saya pelan-pelan untuk mempelajari gitu Cak Nur. Mungkin saya akan flashback ke sebelum muslim ya, itu keluarga semuanya ketika mendengar ibu masuk Islam, ketika mendengar persyahadat, itu apa reaksinya? Ya yang pasti waktu itu kan saya belum bersyahadat, saya sempat tau-tau handphone saya itu kan saya download Uma ya Pak ya, tau-tau itu alarmnya itu asar itu nggak saya matikan, jadi waktu saya lagi di rumah dulu, lagi di atas ada kerjaan, tau-tau bunyi keras gitu, nah saya kaget loh Ma, ini suara apa gitu ya, suara alarm adjan gitu ya, maksudnya ngapain Mama ini mau jadi Mo'alapta ngapain ya gitu loh, karena kan intinya itu sempat, Mama ini ditarik sama iblis ya kayak gitu, sampe dikituin gitu loh, saya cuma bilang gini ya, intinya Mama ini kan baru tau gitu ya, kalau banyak sarjana-sarjana teologi itu yang setelah belajar teologi, akhirnya malah jadi Mo'alap, makanya Mama ini sekarang juga lagi mempelajari, saya bilang gitu ke anak saya, ya sampe terakhir memang dia tidak tau secara khusus saya siadat, malah di awal-awal saya kalau sholat itu, kalau ada dia saya keluar Pak, saya cari masjid di deket sana yang agak jauh gitu ya, saya sholat di masjid gitu, jadi ya memang apa ya, saya juga gak mau mungkin, istilahnya seberbeda itu kan mungkin buat mereka juga saya mungkin, menyakiti atau gimana, jadi makanya akhirnya saya melakukan keputusan kan untuk keluar ya Pak, dari rumah itu gitu loh, karena kebetulan saya kan memang posisinya waktu itu kan single parent, jadi, Di Probolinggu ya? Enggak, di Surabaya Pak, Di Surabaya, jadi anak saya sama papanya, lalu saya kan sendiri gitu loh, sehingga supaya saya lebih bebas juga beribadah, dan juga bisa meneruskan hidup selanjutnya gitu loh Pak, karena setelah saya menjadi muslim, pastikan banyak apa ya, hal yang berbeda gitu, nah itu yang ya saya sih bersyukur gitu ya, bisa mendapat hidayah ini yang tidak banyak orang bisa menerima, jadi begitu saya mulai berijab khususnya, itu yang mulai heboh, jadi kalau saya berjahadat, tambah lagi, orang gak tahu ya Pak ya, kalau jahadat tapi muslim tapi gak pakai hijab kan, gak ada bedanya ya Pak ya, begitu saya mulai komitmen untuk berijab, waktu saya tampil di publik, atau saya, karena saya juga ada apa, istilahnya pekerjaan yang mengharuskan tampil di depan umum, nah itu baru heboh istilahnya gitu, dan mereka pasti mikir, ini saya ini beneran beralih, atau cuma nyamar gitu ya Pak, itu sempat ada seperti itu. Soalnya banyak kan? Iya. Ada juga yang nyamar-nyamar. Nyamar gitu ya Pak. Jadi membayangkan bagi saya yang berijab ini kan juga butuh tanggung jawab ya, ternyata ada orang yang memang misalnya ada kerjaan ke daerah kayak pesantren gitu, mereka berijab gitu ya Pak ya, nah ternyata ada, karena bagi saya ini kan tanggung jawab, dan memang mengikuti Quran ya Pak ya, harus menutupi aurat walaupun ya masih belajar gitu Pak. Nah itu jadi, dan yang pasti kalau ada teman tanya, saya itu kan selalu sharing tentang iman Islam ke mereka, dan mereka tetap masih menutup diri, mereka malah menyalahkan, nah itu kan istilahnya akal-akalan aja gitu Pak, mereka masih mendiskreditkan Nabi Muhammad kan seperti itu. Jadi, ya saya menyimpulkan sih bahwa, kalau bukan hidayah, ya pasti orang itu masih tertutup hatinya gitu Cak Nur. Karena memang hidayah itu hak Allah, tetapi manusia diberi, kebebasan, kebebasan, maksudnya otak untuk terus mencari, 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 hidayah kan harus dicari kan, harus dicari, makanya orang yang berpikir, kalau sekarang kan lagi viral, berpikir waras, itu terus mencari kebenaran itu, makanya banyak yang, ahli teologi, justru menemukan kebenaran di situ, karena di, nggak pun tenang ini, mungkin dengan lebih ahli, tapi saya sedikit anu ya yang saya tahu, seperti dalam fashion saja, seperti Nabi Isa, Nabi Isa itu fashionnya, dia pakai berjubah, menunjukkan, dia itu muslim, dan berjenggot, ya kan, terus ibunya, Siti Mariam, kalau di sebelah mungkin, Bunda Maria, syari, dan, hijabnya, hijab betulan itu, hijab yang syari, bukan hijab-hijaban yang syari, itu, itu secara fashion, kalau di kitabnya sendiri, banyak kontradiktif, seperti, Nabi Isa, itu, di, apa, di, Kavani, ketika meninggal, bukan pakai peju, seperti yang sekarang, pakai jas, ya kan, nggak, Nabi Isa itu, di Kavani, di Matius, kemudian di Yohanes, itu, justru, di situ, jelas sekali, ayatnya, kalau nggak salah, 5.30, Yohanes, itu, saya tidak bisa bergendak apa-apa, ya kan, kecuali, atas kehendak Allah, Allah di situ, kehendak Allah, dan, saya hanya seorang utusan, di situ, menjelaskan bahwa, Nabi Isa itu, Yesus itu, utusan, ya kan, utusan, dan banyak sekali, yang menjelaskan tentang, bahwa Yesus itu, utusan, seperti itu, gimana, ya itu, Cak Nur, makanya, saya itu pun, setelah, mulai terbuka, kan, saya googling, dari Ustadz Menahim Ali, itu yang saya banyak dapat, apa ya, maksudnya, ilmu, gitu loh, karena, di, beliau itu kan, dulunya ternyata, di Kristen Ortodok, Syria, di bawah pimpinan pendeta, Bambang Nur Sena, yang juga kebetulan, kan, Murtaddin, gitu ya, nah, saya tuh pernah ikut, kegiatannya mereka, jadi, mereka itu, menggunakan bahasa Arab, gitu loh, jadi, pakai bahasa Arab, Assalamualaikum, cuman, apa gitu ya, Pak, ya, versi, ya, nah, justru beliau, akhirnya kan, jadi mu'alaf, terus, waktu ditanya itu kan, karena, Bible aja, antara Kristen, Katolik, Ortodok itu, ayat, jumlah pasal-pasalnya, itu berbeda, nah, saya pun tahu, antara Kristen dan Katolik, itu berbeda, gitu ya, dan, bagi kita Kristen, yaudah yang selalu yang terbaik, gitu, bahkan, sesama Kristen sendiri pun, kita saling menjelekan, gitu ya, lalu, tentang pengakuan Isa, nah, ini yang, Ustadz Menayim Ali itu, jelasnya, mengatakan, pengakuan Isa ini pun, ternyata, di orang Kristen sendiri, itu ada yang, tidak mengakui, sebagai Tuhan, nah, itu yang disebut, aliran namanya Saksi Yofa, nah, kebetulan dulu, buat kami, orang Kristen tuh, Saksi Yofa itu yang salah, kayak gitu loh Pak, nah, itu, gitu, jadi, lalu, ada yang mengakui, nah, ini kebetulan, setelah saya, mo'alaf saya diskusi, saya tanya, kalau menurut kamu, Trinitas itu gimana, ada ala Bapak, Putra Rokudus, ada tiga, tapi sebut Asa, atau bagaimana, karena di tempat saya, di gereja saya dulu, seperti itu, jadi ada tiga oknum, satu hakikat, tapi kalau di tempat dia, katanya, ya enggak, ya, Tritunggal itu, ya Yesus, pakai Bapak, Putra Rokudus, seperti itu, jadi, di Kristen sendiri, memang ada, beberapa hal yang berbeda, lalu, kalau, perjemahan tentang utusan itu, jelas sekali, memang ada, tapi kita ini, benar-benar di doktrin, bahwa, karena tiga tadi, ya sudah, ya, Isa, Nabi Isa, memang menjelma, menjadi manusia, bahkan dikatakan, dia itu, seratus persen Tuhan, seratus persen manusia, seperti itu, gitu ya, doktrinya kita, jadi, kalau kita memang, belum diberikan hidayah itu, apa ya, sulit Pak, untuk bisa melepas, keyakinan itu, seperti, aja Irina Ndono, saya kan juga dengarkan, dari dia itu, saya dapat banyak, gitu ya, jadi, beliau mengatakan, ada satu konsili, Nisea itu ya, di tahun 300 Maseh itu, yang mengatakan, bahwa, mengangkat, Yesus itu menjadi Tuhan, nah, itu berarti kan, yang mengangkat siapa ini, lebih, jawabannya lebih tinggi, Konstantinopel, Pak, kayak Kaisar, gitu loh, maknanya kayak Kaisar Konstantinopel, nah, seperti itu kan, kami nggak tahu, Pak, gitu loh, jadi, kami nggak tahu, dan, pendeta, atau hamba-hambat Tuhan, itu ya sudah mendaskan, ini doktrinya, bahkan, Aja Irin sendiri kan, waktu, mulai galau kan, tanya ke gurunya kan, yaudah, imani aja, nggak bisa tanya-tanya kan, karena, itu nggak bisa jawab juga kan, gitu loh, atau romonya, atau dosennya, gitu, jadi, memang, apa ya, kita ini, seperti, di doktrin seperti itu, jadi, di doktrin bahwa, percaya, Yesus, baik Tuhan, dan Juru Selamat, jalan tol masuk ke surga, kan, gitu ya, jadi, banyak orang cari gampangnya, sehingga, dalam, ibadah pun, juga banyak orang yang, nggak serius kan, gitu ya Pak, gitu Cak Nur, jadi, waktu masih, Nasren itu, ano ya, apa, melihatnya, karena memang, dari kecil, di doktrin, gitu ya, di doktrin, jadi ya, mau, di senggul seperti apapun, tetap aja ke Gehen, iya, terus, sekarang, anak, anak, atau masih, masih ikut, ayahnya, masih ikut papanya, masih Nasrani, dan saya, coba untuk, ya cerita, kalau, apa, intinya, mungkin, sekarang kamu menganggap, mama ini salah, tapi, kalau, boleh, ya coba, pelajari pelan-pelan, kalau memang, dapat didaya, ya pasti, terbuka, karena, ya, jujur, anak saya ini, dari kecil, kan, saya sekolahkan di sekolah, seperti, Bible Seminary, untuk anak, gitu loh Pak, jadi, seperti pendok pesantren, gitu loh, jadi, kan, pasti, saya tahu, kan, anak saya, juga, mempelajari, apa, imannya, kan, gak setengah-setengah, gitu loh, jadi, ya, banyak orang, melihat saya ini, bisa jadi mo'al, itu juga, luar biasa, ya, Allah yang mulak-balikan, artinya manusia, saya pun juga, gak pernah menyangka, intinya, skenario Allah, seperti ini, tapi, saya percaya, semua itu, sudah dicatatkan, sebelum, saya dilahirkan, sudah ada jalannya, tinggal, kita sebagai manusia ini, ikhlas gak untuk menjalani, ya, jujur, saat ini, sebagai, mu'alaf yang baru satu tahun, kan, belum banyak orang tahu, Pak, belum banyak orang tahu, keberadaan saya, khususnya, teman-teman di gereja, mungkin, belum banyak yang tahu, kalau di kantor, lama dulu, mungkin, sebagian sudah tahu, para pengurus itu, lalu, pimpinan saya juga sering kontak saya, cuman saya, gak mau terima telepon, ya, cuman WA-WA aja, ngaput, kalau ini, mau dijawab, Pak Anda, monggo, pada saat masuk Islam, itu, posisinya sudah, single parent, atau, sudah single parent, atau masuk dulu, baru bisa? Intinya, saya kan memang, sudah ada masalah, dengan keluarga, lalu, selama memutuskan, untuk berpisah, lalu saya, lebih, apa ya, lebih enjoy, untuk, menentukan masa depan saya, jadi, setelah, bisa, baru saya, siadat, gitu Pak, jadi, supaya, yaudah, berarti saya kan, udah, gak istilahnya, saya sendiri, gitu loh Pak, tapi anak-anak, masih serumah, kan? anak-anak saya, saya cuma satu, ikut, bapaknya, ikut bapaknya, kalau, seperti, kisahnya, siapa? dokter Karissa ya, saya grani, itu ya, itu kan, sudah, masih, masih berkeluarga, gitu, jadi kan, akhirnya, cerai, itu kan, akhirnya cerai, jadi, posisi ibu, posisinya sudah, posisi bagus lah, maksudnya, ya kan, itu jalan hidayah, jalan hidayah, yang mungkin, tidak terlalu, apa namanya, memberatkan banget, karena sudah, walaupun berat, tetap berat, tapi, istilahnya, jalan hidayah, apa, tidak, terlalu, membebani banget, karena posisi, begitu bersahadat, ibu, tidak mengalami, perserean, karena persereannya, sudah duluan, jadi satu persatu, itu kan, ya Pak, betul, baik, setelah, bersahadat, apa sih, yang ibu, apa, alami, atau, ada ujian-ujian apa, yang ibu, rasakan, yang pasti, yang pertama, tentu saja, ujian materi, ya Pak, ya, jadi, memang, dalam, perpisahan saya itu, mantan suami, bilang, kalau, saya, tidak dapat bagian apa-apa, karena, semua, harta, itu, untuk anak, yaudah, saya pun, tidak, misalnya, tidak melawan, tidak apa, ya Pak, ya, karena, buat saya, saya, intinya itu, apa yang, akan saya hadapi ke depan, ya, pasti, semua sudah direncanakan, jadi, secara materi, pasti, ada perubahan, ya Pak, lalu juga, pertemanan, gitu ya, maksudnya, persahabatan juga, ada yang mungkin, sempat menjauh, ada yang mungkin, merasa, menyayangkan, kayak gitu ya, kenapa, kok sampai seperti ini, kayak gitu, yang pasti, apa ya, semua itu, seperti kembali dari nol, gitu loh Pak, untuk memulai, dengan saya, sebagai mu'alaf, dikatakan kan juga, dosanya dari nol, ya, makanya saya juga, memulai semuanya, juga dari nol, gitu ya Pak, ya, dari nol, ada dua, mu'alaf, sama pembencian, ya, mulai dari nol, mulai dari nol, ya, itu, semuanya dari nol, terus orang tua, kebetulan orang tua sudah meninggal Pak, jadi orang tua saya sudah meninggal, waktu saya masih, dua-duanya atau? dua-duanya, jadi saya usia 10 tahun itu, papa saya meninggal, saya usia 19 tahun, mama saya meninggal, jadi memang saya ini, tergolong, apa ya, tegar, ya tim piatu, dan tegar dari muda, karena, ya the life must go on, gitu loh Pak, saya cuma berdua sama adik, itu, luar biasa ya, jadi, setelah orang tua sudah tidak ada semuanya, tetap berjalan, ya kan, menjalani kehidupan, mungkin, anak keberapa? anak sulung, anak sulung, itu anak pertama ya? ya, nah itu, jadi, kayak macam, teladan ya, percontohan untuk adik-adiknya, berarti masih ada adik-adiknya? adik satu lagi, yaitu yang masih, apa ya, belum bisa menerima, gitu loh Pak, jadi masih merasa, saya ini, kalau istilahnya, kita dulu dari, nasrani, kalau kita keluar itu kan, seperti kita ditolak, oleh Yesus, gitu ya Pak, ya, ditolak, dibuang, misalnya seperti itu, padahal kan kita di Muslim juga, mengakui kan, Isa, cuman kita mengakunya, sebagai utusan, kita gak meninggalkan Yesus, itu hanya bahasa Yesus, bahasa mana, Ibrani atau bahasa, Isa, Mesias, Isa al-Masih, itu kan bukan bahasa, bukan bahasa Indonesia, Isa al-Masih, itu kan bahasa Arab, terus Mesias, mungkin bahasa Yunani ya, masih Yunani, seperti itu, jadi, intinya orang-orangnya satu, kayak Nabi Muhammad, Muhammad, itu di Indonesia, ada yang Ahmad, itu orangnya satu, hanya bahasa saja, iya, iya, jadi kita gak meninggalkan Yesus, Yesus ada di, cuman statusnya bukan Tuhan, soalnya kita juga kadang bingung, 100% manusia, 100% Tuhan, kan bingung, jadi 200 ini, berarti malahan gak 100%, gak full malahan, kalau kita, bilang 100%, berarti hilanglah ketuhanannya, terus pada saat 100%, Tuhannya siapa, betul enggak, logika ini berpikir, terus, kalau seandainya, itu untungan matematikanya, 50-50, gak ada Tuhan setengah-setengah, memang, di Islam, insya Allah, luar biasa, sempurna, ya kan, hanya Allah, Tuhan satu-satunya, bahkan di Injil pun ada, Tuhan satu-satunya, dan Yesus adalah hutusan, itu di Yohannes juga, ada seandainya juga, di Yohannes lah, banyak sekali yang, menyatakan bahwa, Yesus itu hutusan, ya kan, istilahnya itu, kata-kata Yesus sendiri kan, Pak, kalau di, kitab, elektronik itu kan, yang bercetak merah itu kan, murup merah itu kan, kata-kata, Yesus waktu ada di dunia, yang ditulis oleh, keempat, istilahnya, kalau dulu Injil, tapi kalau kataku, Dondi bukan Injil, tapi Gospel, karena, ternyata juga banyak, apa, sarjana, ahli-ahli teologi yang, apa, menjelaskan, kalau mereka itu kan, bukan hidup sejaman, dengan Yesus, kayak gitu, kalau, Al-Quran, diturunkan, ke Nabi Muhammad, dan di, hafal, sebagian, para sahabatnya, tetapi, Injil sendiri, bahkan, dibukukan, jauh, dicatat itu jauh, setelah Yesus, berapa abad itu ya, setelah Yesus, sudah, enggak ada, nama abad, kemudian, dasarnya dari mana kan, kita, meragukan juga harusnya kan, meragukan, apa ngarang sendiri, atau, terus, di isinya juga, bukan, semuanya firman Tuhan, kalau di Al-Quran, kan murni, enggak ada kata, nah, walaupun disitu, menceritakan Nabi Muhammad, menceritakan, siapa, Nabi Isa, enggak ada, kata Nabi Muhammad, enggak ada, Nabi Muhammad, bukukan, di sebuah hadis, hadis, jadi, disitu, kehidupan Nabi Muhammad, menjadi sunnah kita, jadi, kehidupan, Nabi Muhammad itu, tercatat, ya, yang mencatat, para sahabat-sahabat itu, sebelum, jauh, sebelum saya, mengenal iman Islam itu, saya juga sempat, berpikir, iya, ini Alkitab Perjanjian Baru ini, hampir, 80 persen ini kan, isinya surat, Rasul Paulus, kepada Jumat Efesus, Filipi Kolose, gitu ya, kok dikatakan firman Tuhan, tetapi kembali ada seminar, benarkah Alkitab ini firman Tuhan, itu dikupas, gitu ya, ya ini kenapa, kan dari 40 orang penulis ini, semua, menjurusnya satu, ke arah panubuatan tentang lahirnya, Isa, jadi benar-benar, Isa itu yang di, agung-agungkan kan, sentralnya kan di, Isa itu sebagai, juru selamat, gitu kan, gitu loh, nah itu yang, membuat, kita, yaudah percaya Pak, gitu loh, makanya saya itu juga pengen ya, pendeta saya yang hebat itu, dapat didaya gitu loh Pak, jadi maksudnya, kalau dia, dapat didaya kan, mungkin orang-orang, pengikutnya itu bisa, melihat ya, walaupun juga enggak segampang itu, kalau kita lihat, pendeta, ya ya walau ini juga kan, dulu juga pendeta besar, ternyata kan juga, itu, jadi memang, sesuai Al-Quran kan, dikatakan Pak, justru, para alikitab itu kan, sebenarnya tahu ya Pak, cuman mereka mungkin, masih ada ganjalan, atau, masalah ekonomi, atau apa, yang membuat, tidak bisa, memberitakan, lalu juga, tentang penglihatan loh Pak, sering kan ada penglihatan, enggak tahu mereka itu, mati suri atau apa, bahwa di neraka itu, banyak pendeta Pak, gitu loh, tapi teman saya yang, aliran, maksudnya aliran, kalau saya kan, enggak pakai yang basaro gitu ya, jadi yang aliran karismatik itu, mengatakan itu, pendeta-pendeta yang di neraka itu, kenapa? karena mereka waktu, di dunia itu, mereka itu melayani Tuhan itu, untuk kemegahan diri sendiri, gitu loh, makanya mereka di neraka, lalu saya, waktu saya sudah, hijrah ini saya, ada juga, jadi ada penglihatan, banyak pendeta di neraka, tapi dikupas oleh umat Islam, dikatakan itu, pendeta saja masuk neraka, yang terakhir ini ya, karena ya itu tadi, dia banyak menyampaikan, istilahnya kan, yang menyesatkan mereka ya Pak, akhirnya umat jadi percaya, cuman ya, untuk, bisa sampai ke situ tuh ya, benar-benar, hidaya itu adalah milik Allah.